Cara menghasilkan uang dari internet dengan membuat artikel tanpa harus punya skill menulis. Projek ini cocok banget buat anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga, atau siapapun yang memiliki waktu luang. Dan menariknya, untuk mengerjakan projek ini itu hampir tidak dibutuhkan skill sama sekali, bisa dikerjakan menggunakan HP dan bisa dikerjakan dari mana saja. Akan saya ajarkan semua caranya, langkah demi langkah, sedetail mungkin. Dan setelah menonton video ini sampai tuntas, teman-teman akan paham dan bisa langsung praktek. Halo, teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Ternak Dana. Channel yang berbagai cara mendapatkan uang dari internet dengan cara yang masuk akal dan hasil yang realistis. Bagi teman-teman yang sudah bisa mulai menghasilkan dari mempraktekan video-video di channel ini, saya ucapkan selamat. Dan bagi teman-teman yang masih baru, semoga bisa segera menyusul. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Di video kali ini, saya akan share cara menghasilkan uang dari internet dengan membuat artikel. Bagi teman-teman yang hobi menulis, proyek ini sangat recommended banget. Dan bagi teman-teman yang tidak hobi menulis, atau tidak paham bagaimana cara menulis yang bagus, nanti akan saya berikan triknya bagaimana bisa membuat artikel yang bagus tanpa harus memiliki skill menulis. Jadi, kita akan membuat artikel di sebuah website. Nama website-nya adalah IDN Times. Alamatnya di idntimes.com. Seperti ini. Kita akan membuat dan memposting artikel tersebut, dan kita akan mendapatkan uang dari setiap artikel yang kita posting. Bagi yang belum tahu, IDN Times adalah perusahaan media multiplatform di mana konten-konten artikelnya itu lebih difokuskan untuk generasi milenial. Dan berdasarkan informasi yang dirilis di Wikipedia, perusahaan IDN Times ini didirikan pertama kali pada tahun 2014. Jadi, ini bukan website baru, teman-teman. Apakah website IDN Times ini benar-benar membayar? Sekali lagi, website ini bukan website abal-abal ya. Dan saya yakin teman-teman pasti pernah melihat artikel yang bersumber dari website ini. Karena artikel-artikel dari website IDN Times ini banyak sekali berseliwaran di internet dan di sosial media. Seperti contoh misalkan artikel ini, 10 potret emak lagi marah. Ini kocaknya nggak ada lawan. Kemudian 5 jodhia paling apa 9 April 2023. Seperti ini jenis artikelnya, teman-teman. Ini kan memang dikhususkan kepada generasi milenial sih ya. Jadi, teman-teman tidak perlu ragu lagi apakah website ini membayar atau tidak. Sekali lagi, IDN Times ini adalah perusahaan media yang cukup besar, teman-teman. Untuk melakukan registrasi, teman-teman bisa mengunjungi situsnya terlebih dahulu. Caranya, ketikkan saja di Google. IDN Times seperti ini, kemudian enter saja. Lalu pilih yang paling atas ya, yang idntimes.com ini. Kita klik saja. Nah, setelah terbuka, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk melakukan registrasi, langsung saja klik gabung di IDN Times ini teman-teman. Klik saja. Kalau ada iklan, kita close ya. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini, teman-teman pilih yang ini. Yuk, daftar ini ya. Klik saja. Nah, dalam proses registrasi ini, yang kita butuhkan adalah email yang masih aktif, teman-teman. Di sini akan langsung saya praktekan menggunakan akun baru ya, supaya teman-teman bisa mengikutinya dari awal. Pertama-tama, kita isikan emailnya dulu di kolom paling atas ya. Seperti ini. Kemudian kita isikan nama lengkap di sini. Karena di sini sebagai percontohan, maka saya akan menggunakan nama samaran saja, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya isikan password, teman-teman. Untuk password ini, minimal 8 karakter ya. Harus ada huruf besar dan huruf kecil. Kemudian harus menggunakan satu simbol. Dan satu angka. Nah, semuanya harus berwarna hijau seperti ini. Ini artinya sudah benar. Kemudian kita ketik ulang passwordnya di sini, di bawahnya. Selanjutnya, kita klik daftar, teman-teman. Nah, pada tahap ini, kita diminta untuk memverifikasi email, teman-teman. Caranya, kita disuruh memasukkan kode yang dikirimkan ke email kita. Nanti kode tersebut dimasukkan di kolom ini. Nah, jadi kodenya itu dikirimkan melalui email, teman-teman. Ini tidak bisa dikopi ya. Jadi, kita harus memasukkannya satu per satu. 051-348. 051-348. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah berhasil ya untuk verifikasinya. Jika registrasi dan verifikasi sudah berhasil, kita bisa langsung login, teman-teman. Menggunakan email dan password yang tadi sudah kita buat. Isikan di kolom ini, kemudian kita klik masuk. Nah, ketika pertama kali login, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk skema kerjanya ya. Jadi, tugas kita di sini adalah mengumpulkan poin. Nah, dari poin yang sudah terkumpul tersebut, kita bisa tukarkan menjadi uang rupiah. Gimana caranya untuk mendapatkan poin? Cara untuk mendapatkan poin yaitu dengan membuat artikel. Jadi, alur kerjanya seperti ini. Kita membuat artikel, kemudian kita mendapatkan poin, dan dari poin tersebut kita bisa tukarkan menjadi uang. Nah, nanti artikel tersebut kita posting di situs IDN Times ini. Bisa dipahami ya, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, topik artikel apa sih yang bisa kita posting di situs IDN Times ini? Sebenarnya ada berbagai macam topik yang bisa kita tulis, teman-teman. Tapi, saya akan berikan tips kepada teman-teman untuk memilih jenis topik tertentu. Supaya bisa lebih cepat mendapatkan pembaca, dan lebih cepat mendapatkan poin. Caranya, silakan teman-teman pergi ke menu hype, H-Y-P-E ini ya. Klik saja seperti ini. Jadi, ini adalah topik-topik yang sedang rame dibicarakan, teman-teman. Ada topik tentang kejadian viral, kemudian ada humor, entertainment, fun fact, dan throwback. Nah, contoh artikelnya seperti ini. Misalkan yang viral ini ya, kita klik saja. Nah, ini ya, yang lagi viral sekarang tentang ini. Rumah Abah Jajang. Nah, ini yang sedang viral dan rame, bahkan di TikTok, di Instagram, di YouTube itu sedang rame. Jadi, teman-teman bisa membuat artikel tentang Rumah Abah Jajang. Kemudian, bisa juga teman-teman membuat artikel tentang humor, seperti ini. Bisa juga topik entertainment, fun fact, atau yang throwback. Nanti teman-teman bisa lihat contoh-contohnya di situs IDN Times ini, di bagian hype. Nah, topik-topik inilah yang saat ini sedang trending, yang juga disarankan oleh IDN Times dalam memilih topik sebuah artikel. Kenapa saya menyarankan untuk membuat topik artikel yang sedang trending? Alasannya yaitu agar kita lebih cepat mendapatkan banyak pembaca, karena topik yang sedang trending ini pencarinya sangat banyak. Artinya, banyak orang yang melakukan penelusuran di internet untuk mencari informasi tentang topik tersebut. Semakin banyak pembaca yang membaca artikel kita, maka semakin banyak pula poin yang kita dapatkan. Semakin banyak poin yang kita dapatkan, maka semakin banyak pula uang yang akan kita dapatkan. Tapi, bagi teman-teman yang mungkin lebih suka untuk memilih topik sendiri, selain yang disarankan oleh IDN Times ini, teman-teman bisa memilih topik yang lain di bagian topik sini ya. Ada news, ada business, sport, teknologi, Korea, life, health, dan seterusnya. Kalau topik-topik di atas ini, itu lebih general ya. Seperti bisnis itu kan general ya. Teknologi, Korea, life, dan lain sebagainya. Bebas teman-teman ya. Tapi, sekali lagi, saran saya teman-teman membuat artikel yang sedang trending. Caranya bisa dilihat di menu hype ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat artikelnya. Pertama-tama, silakan teman-teman siapkan atau buka Microsoft Word dari laptop. Atau kalau teman-teman menggunakan HP, bisa menggunakan catatan yang ada di HP. Jadi, kita menggunakan Microsoft Word atau aplikasi catatan untuk persiapan pembuatan artikelnya. Sekali lagi, untuk mengikuti keseluruhan tutorial di video ini, teman-teman bisa menggunakan HP maupun laptop. Kalau menggunakan laptop, untuk pembuatan artikelnya bisa menggunakan Microsoft Word, untuk pengguna HP bisa menggunakan catatan. Dan untuk pembuatan artikelnya, di sini akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu, memiliki skill menulis. Jadi, ini dikhususkan bagi teman-teman yang memiliki keahlian menulis. Khusus bagi teman-teman yang memang memiliki hobi menulis, teman-teman bisa membuat artikel dengan berbagai macam pilihan topik sesuai dengan selera teman-teman. Misalnya, teman-teman memiliki wawasan yang luas di dunia otomotif misalnya, teman-teman bisa membuat artikel tentang otomotif. Misalnya, memiliki wawasan tentang dunia gadget atau teknologi, teman-teman bisa membuat artikel seputar teknologi. Silahkan tuangkan semua ide atau gagasan berdasarkan wawasan yang teman-teman memiliki. Meskipun kita menulis berdasarkan ide kita sendiri, terkadang kita masih membutuhkan sumber atau referensi. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan Google untuk mencari referensi terkait dengan topik yang sedang kita bahas. Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu tidak memiliki skill menulis. Nah, ini dikhususkan kepada teman-teman yang ingin menghasilkan uang dari membuat artikel, tapi tidak memiliki skill menulis. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat artikel tanpa harus memiliki skill menulis. Yang pertama, yaitu dengan cara merangkum informasi dari video di YouTube. Sebagai contoh, misalnya kita akan membuat artikel tentang rumah Abah Jajang, karena ini yang sedang viral dan banyak pencarinya. Nah, kita bisa mencari informasinya di YouTube dengan cara mengetikan topiknya. Misalnya, karena di sini kita akan membuat artikel tentang rumah Abah Jajang, maka kita ketikan saja rumah Abah Jajang seperti ini, kemudian kita enter saja. Nah, dari video-video yang ditampilkan ini, teman-teman bisa konversikan atau rubah menjadi artikel, teman-teman. Misalnya dari Kompas TV, atau dari channel yang lain, atau dari tribun, seperti ini, ini bisa kita jadikan menjadi artikel. Nanti teman-teman tinggal pilih salah satu saja, tentukan yang mana yang ingin dijadikan artikel. Misalkan video yang ini ya, klarifikasi Ritman Kambil ini, kita klik saja seperti ini. Nah, nanti teman-teman putar dulu videonya, kemudian pahami isinya atau informasi yang ada di dalam video tersebut, kemudian menuliskannya menjadi sebuah artikel. Ya, sekali lagi, tonton video fullnya, pahami isinya, pahami informasinya, kemudian tuliskan informasi tersebut ke dalam Microsoft Word atau catatan HP. Maka itu sudah bisa menjadi sebuah artikel. Itu untuk cara yang pertama, bagi teman-teman yang tidak memiliki skill menulis. Kemudian cara yang kedua, yaitu membuat artikel dengan menggunakan sumber dari media lain. Misalnya kita di sini akan membuat artikel tentang rumah Abah Jajang ya, sama topiknya, tapi di sini kita menggunakan sumber media lain, tidak dari YouTube. Ketikkan saja rumah Abah Jajang di kolom pencarian Google, kemudian enter. Maka nanti di sini akan ada banyak sekali berita atau artikel yang membahas tentang rumah Abah Jajang. Dan sesuai yang lagi trending di situs IDN Times ya, di sini ada Ritwan Kamil dan rumah Abah Jajang. Jadi sesuai di Google pun sama, yang lagi trending adalah Ritwan Kamil dan rumah Abah Jajang. Dari artikel-artikel yang ada ini, kita pilih artikel yang paling menarik. Misalkan ini ya, dari artikel surya ini, 3 fakta momen Ritwan Kamil bertemu Abah Jajang. Kita klik saja. Nah ini ya, jadi sebelum membuat artikelnya, teman-teman baca dulu keseluruhan artikel, kemudian pahami isinya. Jadi baca dulu keseluruhan artikelnya ya, sampai habis. Ini tentang apa sih artikelnya? Fakta-fakta, misalkan naik motor 3 jam, kemudian imbau warga berwisata, dan seterusnya. Teman-teman pahami, kemudian rangkum dengan menggunakan bahasa sendiri. Setelah itu tuliskan ke Microsoft Word. Dari situ sudah bisa menjadi satu artikel. Apakah cara semacam ini diperbolehkan? Jawabannya, boleh. Cara ini disebut juga dengan parafrase, teman-teman. Yaitu mengubah struktur kalimat menggunakan kata-kata kita sendiri. Itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu ketika kita mengkopi keseluruhan artikel tanpa ada bahasa yang diubah. Itu tidak boleh. Dan itu sangat-sangat dilarang. Bisa dipahami ya, teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya, Berapa panjang kata dalam satu artikel. Untuk artikel yang dirilis di blog atau website. Seperti di artikel-artikel yang dirilis ID&Times seperti ini. Itu rata-rata jumlah katanya itu 300 sampai 500 kata, teman-teman. Jangan kurang dari itu dan jangan terlalu panjang juga. Karena kalau terlalu panjang, membaca akan bosan. Kalau terlalu pendek, maka di situ informasinya jadi kurang lengkap dan kurang menarik. Setelah kita menyiapkan artikelnya, Selanjutnya saya akan menjelaskan cara memposting artikel di situs ID&Times. Untuk mulai memposting artikel, Silahkan teman-teman pergi ke menu pensil ini ya. Di menu bagian atas ini. Klik saja. Pertama-tama tentukan topiknya dulu di sini. Misalnya saya di sini akan memposting artikel tentang rumah Abah Jajang. Maka di sini, untuk topiknya, maka saya kategorikan ke hype, teman-teman. Ini ya, hype ini. Nah, selanjutnya kita tuliskan judulnya di sini. Jadi di sini saya sudah menyiapkan artikelnya ya. Saya tinggal meng-copy saja. Kita pastikan di sini judulnya. Nah, selanjutnya untuk di bagian cuplikan. Ini kita isi singkat saja, teman-teman. Kita bisa copy dari judulnya saja ya. Misalkan fakta momen retuan kami bertemu Abah Jajang. Seperti ini. Selanjutnya kita sisipkan gambar. Klik sisipkan gambar. Nah, di sini ada dua opsi ya. Kita bisa menggunakan gambar kita sendiri jika kita memang punya. Jika tidak punya, kita bisa menggunakan gambar yang sudah disediakan oleh ID&Times. Kalau punya gambar sendiri, kita pilih tambah baru di sini. Kemudian pilih gambar baru. Nah, di sini kita bisa unggah gambarnya, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah saya upload ya. Selanjutnya tinggal kita simpan saja. Paham ya, teman-teman. Ini kalau misalkan teman-teman punya gambar sendiri. Kalau misalnya tidak punya gambar sendiri, kita bisa menggunakan gambar yang sudah disediakan oleh ID&Times. Caranya klik yang sebelah kanan ya, semua gambar di sini. Kemudian pilih ilustrasi IDN. Nanti di sini ada gambar-gambar ilustrasi yang bisa kita gunakan untuk menyisipkan gambar di artikel kita. Nah, tapi saran saya teman-teman bisa menggunakan gambar sendiri ya. Jika tidak punya, bisa cari saja di Google. Menggunakan gambar sendiri seperti ini. Kemudian ini kita isikan sumbernya. Misalkan di sini dari Tribun. Tribun. Kemudian tautannya kita copy. Jadi kalau misalkan kita mencari gambar dari Google, kita harus mencantumkan sumbernya, teman-teman. Seperti ini ya. Misalkan di sini kita isi saja. Read one kamil. Abah jajang. Seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi judul sudah. Cuplikan sudah. Gambar juga sudah. Kemudian kita masukkan artikelnya di bagian sini ya. Kita copy saja yang dari Microsoft Word. Seperti ini. Kita copy. Kemudian kita masukkan di sini. Jika sudah, kita lanjut untuk mengisi subjudulnya, teman-teman. Kita bisa copy lagi. Misalkan fakta momen sampai di sini saja. Kita copy. Kemudian kita pastikan di sini. Kemudian kita pilih yang gambar. Seperti ini. Kemudian yang kedua kita isi seperti ini. Sisipkan gambar. Kemudian yang ketiga. Sama caranya. Sisipkan gambar. Seperti ini. Kemudian yang keempat. Sama seperti ini. Sudah terisi semua ya, teman-teman. Jika sudah, kita klik submit artikel. Kirim artikel ini. Tanda pesawat ini. Saya yakin. Nah, artikel berhasil di-submit. Nah, di sini sudah masuk, teman-teman. Artikel saya sudah, saya kirim. Perlu teman-teman ketahui, setiap artikel yang kita submit itu tidak langsung diterima. Tapi akan dilakukan review terlebih dahulu oleh tim IDN Times. Apakah artikel kita memenuhi syarat atau tidak? Jika artikel kita memenuhi syarat, maka artikel yang sudah kita submit tadi akan diposting di halaman situs IDN Times. Dan kita bisa langsung mendapatkan poin dari artikel yang sudah dipublish tersebut. Nanti poinnya akan ditambahkan di sini, teman-teman. Di jumlah poin ini. Dan kemungkinan yang kedua, yaitu artikel kita ditolak. Yang artinya, artikel kita belum memenuhi syarat. Jika artikel kita ditolak, secara otomatis, artikel kita tidak akan dipublish di halaman situs IDN Times ini. Dan kita tidak mendapatkan poin. Nah, teman-teman fokus saja di menu sebelah kiri. Di sini ya. Di sini ada pending, rejected, dan revision. Jadi setelah teman-teman men-submit artikel, langsung fokus saja ke tiga menu ini. Ya, pending, rejected, revision. Menu pending, ini digunakan untuk melihat artikel-artikel kita yang sedang di-review. Misalkan yang ini ya. Kita klik saja. Nah, ini. Ini artinya artikel yang sudah saya buat tadi itu masih dalam tahap review. Dan ini ada di menu pending. Kemudian rejected, yang bawahnya, ini untuk melihat artikel-artikel kita yang ditolak oleh IDN Times. Artinya, artikel kita masih belum memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, yaitu revision. Revision ini digunakan untuk melihat artikel kita yang perlu untuk dilakukan revisi. Jika artikel kita muncul di menu revision ini, artinya artikel kita masih memiliki kesempatan untuk diperbaiki dan diterima oleh IDN Times. Dengan syarat kita harus merevisinya terlebih dahulu. Sebagai informasi saja, IDN Times juga menyediakan guideline atau panduan bagaimana dalam membuat artikel. Di sebelah kiri, pilih menu panduan menulis. Maka nanti akan muncul tips-tips dalam membuat artikel. Nah, teman-teman juga bisa baca-baca dan pelajari. Jika sudah paham, nanti bisa diterapkan dalam membuat artikel. Dengan mempraktekan tips-tips yang diberikan oleh IDN Times ini, maka akan memperbesar kesempatan artikel kita untuk diterima oleh pihak IDN Times, teman-teman. Nah, ini ya tips memilih gambar, kemudian tips agar artikelmu cepat terbit, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah artikel kita diterima dan sudah dipublish di halaman situs IDN Times, apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Langkah selanjutnya yaitu menunggu ada pembaca yang membaca artikel kita. Tapi di sini kita tidak perlu memantau setiap jam ya, teman-teman. Kita bisa cek mungkin 3 hari sekali atau seminggu sekali. Kalau misalkan intensitas pembuatan artikelnya sehari itu banyak sekali, misalkan 5 artikel dalam sehari, ya teman-teman bisa cek setiap hari. Tapi tidak perlu setiap jam. Bisa dipahami ya, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan metode penarikan uangnya. Seperti yang saya jelaskan di awal, di sini kita akan mendapatkan poin dari pembaca yang membaca artikel kita. Semakin banyak artikel kita dibaca, maka akan semakin banyak pula poin yang kita dapatkan. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan tambahan poin di sini ya. Nah, untuk menukarkan poin ini ke dalam uang rupiah, caranya tinggal klik redeem di sini. Pertama-tama, teman-teman harus membuat pin terlebih dahulu. Jadi untuk meredim poin, teman-teman harus memiliki pin. Caranya buat pin di sini. Nah, untuk membuat pin ini, syaratnya kita harus memiliki poin terlebih dahulu. Karena saya tadi masih akun baru, dan poinnya masih 0, jadi saya belum bisa menyiapkan pin, teman-teman. Setelah menambahkan pin, langkah selanjutnya yaitu menambahkan metode pembayaran. Bisa menggunakan transfer bank, dan bisa juga menggunakan e-wallet seperti dana, ovo, gopay, dan lain-lain. Jadi bebas teman-teman pilih yang mana, nanti tinggal tambahkan saja. Misalkan akun bank ya, klik tambah di sini. Nanti akan muncul data yang harus diisi seperti nomor rekening, akun rekening, dan nama banknya. Tapi sekali lagi syaratnya di sini harus sudah mengumpulkan beberapa poin. Jika belum, maka fiturnya masih belum aktif. Sama halnya juga untuk e-wallet. Jadi di sini ada syaratnya dulu yang harus dipenuhi, yaitu mengumpulkan poin. Setelah itu kita diminta untuk mengisi akun e-wallet kita. Misalkan menggunakan dana, ya isikan nama dana dan nomor akun dananya. Seperti itu ya. Nah, di sini juga sudah tertera untuk nilai konversi dari poin ke rupiah. Untuk 750 poin, jika ditukarkan ke dalam rupiah, itu akan bernilai 75 ribu. Dan untuk 2.500 poin, jika ditukarkan ke dalam rupiah, maka setara dengan 250 ribu, dan seterusnya. Jika sudah, silakan teman-teman klik redeem. Maka nanti poin kita akan langsung diubah atau dikonversikan ke dalam rupiah. Jadi yang masuk ke rekening kita, baik ke rekening bank maupun rekening e-wallet kita, itu sudah dalam bentuk rupiah, teman-teman. Oh ya, sebagai informasi tambahan, untuk memaksimalkan penghasilan, teman-teman bisa mengikuti event dan promo yang diadakan oleh The End Times. Caranya, teman-teman pergi ke menu user info di sini, klik saja. Nah, di sini ada banyak sekali event, teman-teman, yang bisa diikuti. Silakan, teman-teman, pilih event yang mana yang ingin diikuti. Jadi ini lumayan, teman-teman, untuk menambah penghasilan. Karena poin yang diberikan itu juga relatif besar. Misalkan ini ya, yang pertama ini bonus 1.600 poin dengan membuat 8 artikel. All categories, jadi kategorinya bebas. Ini berlaku April 2023. Kemudian bagi yang suka movie, bisa membuat artikel movie, ikut event dan promo tentang membuat artikel movie. Ada juga artikel sport, artikel food, disesuaikan saja. Jadi kelebihan event dan promo ini, poin yang didapatkan itu relatif lebih besar. Sebagai contoh, misalkan teman-teman ingin membuat artikel tentang sport ya, yang 800 poin ini. Klik saja. Nah, pastikan teman-teman sudah membaca info dan syarat ketantuan. Baca semuanya, ini syarat-syaratnya. Pahami semua instruksinya, sampai benar-benar paham sebelum memulai berpartisipasi dalam event dan promo ini. Terakhir, tips dari saya. Sebagai bonus, saya akan membagikan tips kepada teman-teman. Tips yang pertama, hindari mengkopi pasta artikel dari sumber lain. Karena itu akan menyebabkan artikel kita ditolak. Sangat mudah bagi IDN Times untuk mendeteksi apakah artikel kita itu hasil kopas, hasil kawipaste dari artikel lain atau tidak. Usahakan untuk mengubah struktur bahasa atau struktur kalimatnya supaya berbeda dari sumber aslinya. Kemudian tips yang kedua, pelajari panduan menulis yang sudah diberikan oleh IDN Times. Dengan mempelajari panduan menulis, maka akan memperbesar peluang artikel-artikel kita untuk diterima. Kemudian tips yang ketiga, jangan hanya mensubmit satu artikel. Karena artikel yang kita submit itu belum tentu diterima. Maka saran saya, teman-teman membuat sebanyak-banyaknya artikel untuk di-submit atau di-posting. Jadi ketika ada artikel kita yang ditolak, masih ada artikel lain yang memiliki pulang untuk diterima. Dan semakin banyak artikel yang kita submit, semakin besar pula peluang kita untuk mendapatkan poin tentunya. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, saya kira cukup sekian dulu untuk sering kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan selamat bekerja dari rumah. Terima kasih. Terima kasih.